Terima kasih untuk aku Sarah Bilyard telah mengirimkan stick ini Kayak leather bag gitu ya AK75 001 Full inlay Membeli stick ini dengan harga Oke teman-teman, welcome back to channel Bilyard Kesen Kita semua, Bilyard Sports Media Nah, ada yang sadar nggak apa yang beda? Ya, betul Jadi stick yang kali ini gue pake itu sticknya berbeda Terima kasih untuk aku Sarah Bilyard telah mengirimkan stick ini Untuk kita review pada hari ini Jadi hari ini gue mau nunjukin kalian tentang stick Play Carbon Yang siapa tau bisa menjadi rekomendasi kalian ketika kalian lagi mempertimbangkan Pengen beli stick carbon apa nih? Nah, ini salah satunya ada stick carbon rekomendasi dari gue Yang dikirimkan oleh aku Sarah Bilyard Yang siapa tau kalian suka nih teman-teman ya Oke? Kalau kalian penasaran, ikuti videonya sampai selesai Jangan kemana-mana, disini aja Oke teman-teman, jadi di depan gue udah ada stick Play Yang dikirimin dari aku Sarah Bilyard Dikirim langsung ke kita Bilyard Sports Media untuk nge-review Sekarang kalau misalkan kalian beli stick ini Kalian akan dapet sleeve kayak gini ya Kayak leather bag gitu ya Ada velcro-nya dibuka Nah, dalamnya ada plastiknya lagi jadi gak takut lecet Kita buka pelan-pelan ya Dari buttnya dulu Wih, cakep sekali teman-teman Sekarang shaftnya Ini adalah stick Play Carbon ya teman-teman Oke, ini kita simpen dulu Nah, sekarang di depan gue ini ada stick Play Merknya Conland dengan tipe AK75-001 Ya, jadi ini Conland AK75-001 Menurut gue ini adalah stick yang spesial Cukup spesial Karena dia dengan harga segitu Udah dapet full inlay Shaftnya Carbon Bentuknya ini Pro Taper Nah, kita bahas satu-satu ya Pro Taper itu Jadi bentuk shaftnya Disini membesar Konsisten Nah, sampai tengah-tengah sini tuh dia Lebih kecil lagi Kurang lebih kayak gitu Jadi mirip-mirip sama brand Predator Oke, kita bahas dulu dari shaftnya ya Shaftnya ini Aerograde Carbon Fiber Aerograde ya Udah Aerograde Nah, tipnya ini adalah Muri Tip Muri Sama dengan J-Flower ya Muri tip Dengan tingkat kekerasannya medium Nah Ferulnya ini ada Backlight Backlight Ferul namanya Gue nggak tau bahasnya backlight atau backlit ya Pokoknya dia Ferulnya kecil Sepertinya Mirip-mirip karbon pada umumnya lah Ferulnya kecil Tapi dia warnanya hitam temen-temen Nah, itu yang membedakan mungkin ya Dari shaft-shaft karbon lainnya Oke, jadi dia Di bahan karbonnya ini Di dalamnya itu ada One Dimensional Carbon Fiber Jadi Penangkepan gue ya Jadi dia tuh kayak ada Ulir-ulirnya tuh ada beberapa macam gitu Kalau nggak salah ada beberapa dimensi Jadi itu yang membuat kokoh dan solid Ya, ini aero grade ya Carbon Fibernya Ini gue sambil lihat Jadi Di dalamnya sini tuh ada Yang namanya itu Suction dan shockproof foam Suction dan shockproof foam Ya, kurang lebih kayak gitu Jadi tujuannya apa? Itu tujuannya untuk meredam getaran Dan itu adalah teknologi Dari Conland Untuk menghasilkan teknologi yang namanya Low Deflection Nah, udah jelas ya Jadi kalau Carbon Fiber itu Biasanya memang sudah Low Deflection Tapi setiap brand memiliki Ini sendiri ya Teknologinya sendiri Nah, habis itu Di dalamnya itu ada Namanya After Burner Di bagian sini Mungkin itu adalah Salah satu teknologinya juga lah Jadi shockproof Terus ada suction Ada Apa lagi tadi tuh namanya After Burner Nah, itu yang Menyebabkan Feelnya itu berbeda Dengan brand-brand lainnya Kita bahas untuk panjangnya Panjangnya ini Ada di sekitar 29 inci Shaft Layaknya Stick-stick normal lah Mungkin kalau Brand mesh Dia punya Yang panjangnya 30 inci Tapi yang ini Normal 29 inci Dan kalau kalian beli Udah dapet Ini ya Join protector Ini Joinnya itu Ada 3 per 8 3 per 8 8 ya Pokoknya tulisnya 3 per 8 8 Radial Join with serial number Oke Nanti serial numbernya Itu ada di bagian Batnya ya Di bagian shaftnya Udah di laser Logo konlen Jadi kalian bisa lihat Ini shaftnya Premium banget Lurus Bentuknya Protaper ya Seperti predator Oke Lanjut Kita ke batnya Nah Ini batnya Yang menurut gue Cukup spesial Kenapa Karena dia Full inlay Jadi Base nya itu Kayu maple Dan dilapis dengan Ebony African ebony wood Tipe kayu tertinggi Saat ini Untuk bat Nah Kalau misalkan Kalian lihat Ini di bagian Warna hitamnya Ini Itu Bukan Bukan cat Ini warna kayu Asli Nah Kalau kalian center Sebenernya Kalau kena lampu Udah kelihatan Ada ulir-ulir Kayunya Nah Disini tuh Ada merah putih Merah putihnya Ini tuh inlay Nama inlaynya Itu Zuma board Jadi Bagian yang Merah putih Merah putih Segitiga-segitiga Ini tuh Zuma board Namanya Yang bagian hitamnya Ebony ya Temen-temen ya Sekarang kita buka Bas dari atas Ini adalah 3 per 8 8 radial join With serial number Nah Serial number tuh apa Nah Mungkin kalau kalian Lihat Brand-brand mahal Biasa di bagian joinnya Itu ada serial number Temen-temen Nah itu mungkin Yang membuat Brand Conlane ini Salah satu brand Yang mengarah ke Bagian premium ya Untuk wrapnya Ini adalah Premium leather wrap Jadi Ini wrap kulit Premium Dan ini salah satu Pegangan wrap Yang menurut gue Itu anti-slip Nah Anti-slip tuh gimana Kalau misalkan Kalian tangannya Cukup berkeringat Ini adalah Salah satu wrap Yang cocok Untuk tangan kalian Gue megang wrap Ini tuh Berasanya kayak Gripnya tuh Mantep banget nih Di tangan gue nih Kayak Gak bakal Gak bakal slip Gitu loh Kalau digesek-gesek Kalian lihat tuh Susah Ini salah satu Grip yang gue suka banget nih Dari sini Conlane Di bawah ada bumper Seperti biasa Terus ada ringnya Bawahnya sini Juga ada Yang namanya Backlight itu Mungkin Teknologinya si Conlane namanya Backlight ya Jadi ada backlight Bagian sininya Itu yang membuat Feel dari Batnya ini Terasa solid Dan kokoh Terus di dalamnya Sini itu Ada hard maple Dengan dilapis African Ebony Wood Abis itu Teknologi Carbonnya itu Disini tuh Kayak ada beberapa Abis nanti gue akan tunjukin Fotonya Di layar Gue kasih lihat Lu pada Jadi kalau Di dalamnya itu Kalau dibuka Bentuknya seperti apa Nah teman-teman Jadi Kalau untuk Beratnya ini Bawaannya Sekitar 19 OZ Nah ini Radial Mungkin agak lama Masangnya Tapi dia kokoh ya Pakem banget ya Nah kalau dipasang Seperti ini Beratnya sekitar 19 OZ Tapi kalau misalkan Teman-teman Ngerasa stick ini Kurang berat Atau malah terlalu berat Kalian itu bisa Adjust di bagian sininya Di bagian sininya Ada bolt Kalian bisa adjust langsung Uniknya lagi Kalau kalian beli Conlane AK75001 ini Stick ini Langsung Dapet yang namanya Extension Extension nya Gue ambil Nah Extension nya Dapetnya seperti ini Udah dilapis plastik juga Nah Kurang lebih Ukurannya segini Ini mungkin Sekitar 5 inci ya 5 atau 6 inci Mungkin ya Nah kalau kalian Mau Pasang extension nya Langsung diputer aja Kesini Nah Langsung Tampan dan pemberani Jadi panjang Jadi panjang banget Oke Abis ini Kita akan Test Stick ini Kira-kira Feel nya seperti apa Dan gue pengen coba Kalau misalkan Dia di follow Atau di draw shot Terus kita akan Test Deflection nya seperti apa Dan suaranya juga Seperti apa Let's go Oke Sekarang gue ada Taruh mic disini Dan gue akan Test suara Dari Stick online ini Kira-kira Kalian suka apa enggak ya Oke Kita coba sekali lagi Gue coba pukul Agak kenceng ya Oke Mudah-mudahan Kedengeran Dan siapa tau Kalian suka sama suaranya ya Oke Sekarang gue pengen Test deflection Dari stick ini Kalau misalkan Gue pukul lurus Seperti apa Dan kalau gue kasih efek Kira-kira Deflection nya Ngebuangnya terlalu jauh Atau enggak ya Nah ini sih Kalau dari teknologinya Harusnya ngebuangnya Nggak terlalu jauh ya Gue coba pukul Tengah Jauh ya Oke Gue pake caranya Koerik Siko ya Aim tengah Terus kasih efek dikit Kita liat Kira-kira ngebuangnya Jauh enggak Nah itu dengan Menggunakan medium speed Teman-teman Sekarang kita coba lagi Dengan speed Yang lebih Cepet dari yang tadi Aiming nya tetap sama Efeknya tetap sama Tapi speednya Kita tambah ya Kurang lebih Dia buangannya Sejauh itu Dan menurut Pribadi gue Stick ini Mungkin beda kali ya Dari stick yang Biasa gue mainin Jadi dia Beratnya sedikit Ke belakang Dibanding dengan Stick yang biasanya Gue pake Jadi kira-kira Titik balancing Di tengahnya itu Disini teman-teman Nah kalo untuk Masalah balancing Berat dan Berat itu Kalian Bisa sesuaikan Sendiri dengan Cara permainan Kalian Kalo kalian biasanya Stick yang Beratnya agak Di depan Mungkin pake ini Agak susah Minusnya itu Tapi kalo kalian Pake stick yang Balance di tengah Mungkin ini Masih oke Masih enak Kalo kurang Di belakang Beratnya Kalian bisa tambahin Pemberat di belakang Oke sekarang Gue mau coba Pukul follow Pake stick ini Kira-kira enak gak ya Cocok Kalo untuk gripnya ini Gue udah cocok banget Tapi untuk balancingnya Gue kurang suka ya Tapi itu balik lagi Dari kalian ya Coba kita pukul follow ya Oke Mukul lurusnya sih Pas ya Untuk powernya Pas di gue Jadi gue bisa Kira-kira Speednya harus Seperti apa Oke Oke temen-temen Kurang lebih Kalo untuk Mukul follow Seperti itu Kita akan coba Mukul Draw shot ya Oke Cukup bagus Nah ini Balik lagi ke Tangan kalian Kira-kira Tangan kalian Sukanya yang cukup besar Atau Yang sukanya yang kecil Dan juga Balik lagi ke Cara permainan kalian ya Temen-temen ya Nah kalo stick ini Kalo untuk Mukul-mukul efek Gue suka Tapi kalo untuk Mukul lurus Gue lebih prefer Stick gue yang lama Oke sekarang Gue pengen coba Mukul bola Pake efek Dan setting ke bola berikutnya Nah sekarang Gue pengen coba Mukul bola satu Pake efek Dua ban Untuk setting ke Bola dua ya Pake efek kiri ya Oke Speednya Kurang lebih Mirip Tapi gue akan coba Sekali lagi Oke Ini gue coba Sekali lagi Dari bola tiga ke dua Anggap aja Berurutan lah ya Wah Speednya sih Kenceng banget Temen-temen Nah setting ke bola Dua nya Oke Ya Secara overall Stick ini Enak Tapi semuanya Balik lagi Ketangan kalian Cocok atau engga Baiknya kalian coba Tapi kalo kalian Penasaran dengan Stick online ini Kalian bisa Membeli stick ini Dengan harga 8.700.000 Ya kalo Kalian suka Sama stick ini Desainnya Dan cara permainannya Kalian bisa Mencoba stick ini Oke temen-temen Kurang lebih Kayak gitu Hasil review gue Tentang stick ini Mudah-mudahan Bisa membantu kalian Mempertimbangkan Kalo kalian mau beli Stick karbon Kira-kira Bagusnya yang mana Mungkin ini bisa jadi Salah satu opsi Bagi kalian Terus gue pengen Bilang terima kasih Untuk aku Sarah Bilyard Karena telah Mengirimkan stick ini Untuk kita review Terima kasih aku Sarah Bilyard Dan video ini Cukup sampai disini Kita akan ketemu di video berikutnya Nah Jangan lupa like Comment Share sebanyak-banyaknya Ke temen kalian Yang butuh referensi Untuk membeli stick karbon Ya temen-temen ya Jangan lupa klik lonceng notifikasi Karena berikutnya Kita akan ada yang giveaway Temen-temen Nah Jangan lupa subscribe juga Untuk support Bilyard Sports Media Sampai ketemu di video berikutnya Adios Dadah Sampai ketemu di video berikutnya